Ibu kami itu seorang pedagang, itu ada yang nitip barang. Dan kemudian setelah itu terkadang dari mereka itu ada yang kelupaan sama barang yang titipan itu. Jadi pertanyaannya itu solusinya terhadap barang tersebut itu harus digimanakan. Biasanya ini adalah orang yang reparasi barang. Ini tukang reparasi, gue bertanya, ada reparasi radio, ini gak diambil-ambil. Pusing bu, ya ini gak diambil. Mungkin sudah tidak berharap lagi, ini pernah kisah pertanyaan serupa. Sehingga saya hidup barangnya orang, semuanya gimana ini? Orang titip, mau dibenahi, sudah saya betul, gak diambil lagi. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bu Yahya yang kami hormati, semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Bu Yahya, Ibu kami itu seorang pedagang. Dan banyak diantara mereka yang belanja itu, baik yang belanja udah langganan atau yang baru belanja, itu ada yang nitip barang. Dan kemudian setelah itu terkadang dari mereka itu ada yang kelupaan sama barang yang titipan itu. Nah yang jadi pertanyaan, itu apa yang harus dilakukan dengan barang tersebut? Karena yang pertama, kami nggak tahu yang nitip barangnya itu, nggak tahu orang alamatnya di mana, namanya siapa, kami nggak tahu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan diumumkan takutnya ada yang ngaku-ngaku. Terus yang ketiganya itu barang udah lama bertahun-tahun. Jadi pertanyaannya itu solusinya terhadap barang tersebut, itu harus digimanakan Bu Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu undanya tadi, selagi bukan miliknya, dia tidak boleh menggunakannya. Itu yang harus disuburkan. Bagus. Selagi bukan milikku, saya nggak boleh. Selagi bukan milikku, aku tidak boleh mengambil. Begitu sebaliknya, kebiasaan mengambil dari kecil. Anak kecil ambil, itu kancing ambil. Ini bukan milik kita, nggak ada yang punya. Kecil, 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 nggak ada yang punya. Bukan nggak ada yang punya, barang jatuh. Besok gede, semuanya gede, jadi merampok. Jadi betul, ibu undanya Anda solehah. Ada barang menitipkan, tidak berani menggunakannya. Lalu bagaimana? Ini kan perlu bisa penuh rumah saya, gudang saya, ngotori, dan sebagainya. Anda boleh mengumumkannya, Anda bisa mengumumkannya, tapi tidak detail. Paling tidak takut ada orang lupa. Ada orang lupa, nitipkan di Anda, di bunda Anda lupa. Diumumkan saja. Mungkin ada tulisan di depan yang pernah menitipkan barang kepadanya, seringkan diambil. Atau mungkin, ditulis saja. Atau diumumkan, semampu Anda dalam mengumumkan, bahasanya yang pernah menitipkan, tolong segera diambil. Kedua adalah, kalau memang betul atau tidak ada yang mengambil, itu bukan milik Anda tetap. Tapi kalau memang khawatir barang itu rusak, tambah tidak ada nilainya, dan sebagainya, Anda bisa menjualnya. Karena memang tidak diumumkan, biasanya ini adalah orang yang reparasi barang. Ini tukang reparasi hidup bertanya, ada reparasi radio, ini tidak diambil-ambil. Pusing buya ini, tidak diambil. Mungkin sudah tidak berharap lagi, ini pernah kisah pertanyaan serupa. Sehingga saya ini, barangnya orang semuanya, bagaimana ini? Orang titip, mau dibenahi, sudah saya betul, tidak diambil lagi. Ini, sudah saya betul, tidak diambil lagi. Kasusnya, semacam itu. Maka kalau memang barang ini khawatir, rusak, dan sebagainya, maka bisa Anda menjualnya. Menjualnya, akan tetapi Anda catat nanti. Dan Anda jualnya dengan kejujuran, tapi tetap uang, bukan uang Anda. Jika seandainya harus Anda pakai, suatu ketika Anda akan menggunakan. Jadi Anda menyelamatkan malahan, bukan membiarkan menjadi barang berantakan. Kalau ternyata, semoga panjang umur ibunda Anda. Kalau meninggal dunia, enggak ketemu orang yang enggak ketemu ini, enggak dosa. Karena Anda tidak ingin, bukan menutup-nutupi dari belionya. Tapi Anda ingin menyelamatkan. Kalau dalam bahasa fikir dicontohkan, ada barang itu ada dua model. Barang yang bakal rusak, sama barang yang bakal ruh. Kalau buah kan bakal busuk, kan? Ya makan saja, tapi nanti ganti kalau orangnya datang, gitu loh. Sebab kalau biarkan, nanti bu, busuk. Jadi kalau kita makan, nyelamatkan. Orang yang datang, aduh, mana mangga saya? Aduh, saya makan, saya gantilah dua kilo. Wah, gitu. Memang saya sengaja, dalam bahasa VK-nya kan gitu. Kalau saya biarkan, busuk. Ya sudah lah, enggak apa-apa, dah. Lumayan ya, gratis ini. Kalau suruh ganti, memang sudah kita nikmati kok. Jadi, kalau barangnya terlalu banyak, gudang yang repoti, Anda buang enggak boleh. Anda tidak amanat lagi. Tapi Anda juga ingin merapikan. Anda bisa jadikan uang, atau Anda bikin gudang sendiri. Kalau gudangnya memang betul enggak mampu, Anda jual, tapi Anda punya catatan. Dan kepada anak-anak, kepada Anda ini adalah dulu ada barangnya orang begini-begini. Barangkali ada orangnya tanya, maka dikembalikan nanti. Seperti itu. Kalau ternyata sampai meninggal, enggak ada yang nanya, sudah tidak dosa. Karena apa? Anda bukan orang yang, ibunda Anda bukan orang yang mengkhianati amanat tersebut. Justru ingin menyelamatkan amanat tersebut. Seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli'alaih wa'ala'alih wa sahb. Sallu'ala Nabi Muhammad. Terima kasih.